Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman dimanapun berada Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Taufan Malaka Selaku pemateri kita Di malam hari ini juga kepada Teman-teman dari komunitas Madani Dan juga komunitas Madat Club Terima kasih juga kepada teman-teman Yang sudah bergabung dalam diskusi Kita malam hari ini Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Nah untuk Diskusi kita di malam hari ini Kita bakal Membahas tentang Ini Oligarki, buzzer, dan juga Pengaruhnya terhadap Kualitas demokrasi di Indonesia Nah bagaimana sih Oligarki dan juga buzzer Dalam pengaruhnya Terhadap demokrasi di Indonesia Saya akan membacakan Sedikit pengantar dulu sebelum nanti Mas Taufan Malaka akan memberikan Paparannya kepada Kita semua Nah Jadi Antara Oligarki dan juga buzzer ini adalah Dua elemen yang menyelimuti demokrasi kita Ini menjadi semacam Kurang begitu terasa ya per hari ini Apalagi secara praktis Di masyarakat umumnya Demokrasi itu berjalan Lima tahun sekali Ketika ada Pemilihan seperti Misalnya Bupati Terus Gubernur Maupun Presiden Nah Kubu aus posisi atau yang Merasa tertindas oleh Peraturan status quo Ini harus berhadapan dengan buzzer Apabila ingin Menganspirasikan suaranya Begitu ya Nah buzzer ini Semacam apa ya Surplus yang kuat Terhadap pemerintah Belum lagi Oligarki kita Ini Yang semakin licin Dan juga pelumas Yang sangat diuntungkan Dalam mengkapitalisasi Negeri tercinta ini Nah apalagi Bumi yang semakin Ditelanjangi oleh Berbagai alat Barat Misalnya Tentu ini Oligarki itu Memanfaatkan betul Sebuah kondisi Indonesia Yang semakin kesini Demokrasi kita Seakan semakin Tergerus Oleh sistem yang Hegemonik Dan tentu Kadang bias Dengan sustansi demokrasi Itu sendiri Nah Selanjutnya Nanti Siapa sih Yang Patut disebut Buzzer Juga Pengaruhnya Dalam Demokrasi Indonesia Kita hari ini Itu bagaimana Dan Buzzer itu Murni perjuangan Atau Dibayar oleh Oligarki Nanti biar Dijelaskan oleh Mas Taufan Malaka Tapi sebelumnya Saya akan membacakan Kurikulum Vitae Daripada Mas Taufan Nama lengkapnya Taufan Malaka Alamat Padang Sumatera Barat Kerjaan Sekarang Dosen Fisip Untuk pengalaman Pendidikan S1 Fisip Unhas Kemudian S2 Filsafat Islam Ijas Paramadina S2 Lagi Di Politik Internasional NU Jepang Dan S3 Nya juga Politik Internasional NU Di Jepang Pengalaman Organisasi Di HMI Kemudian Karya Beliau Yang pertama How Political Party Colonies Media Itu Jurnal JSPUGM Tahun 2017 Yang kedua Media Media Lokal Dan Politik Di Sumber Jurnal Komunikasi UI Tahun 2014 Moto Hidup Beliau Syukur Dan Dihlas Itu CV dari Pemateri kita Pada Diskusi kita Di malam hari ini Selanjutnya Saya serahkan Kepada Mas Taufan Malaka Untuk Memaparkan Materinya Mohon gue mas Oke Suara saya Kedengeran ya Ya Kedengeran mas Pertama-tama Saya sangat Terhormat Bisa Bergabung Di Forum Diskusi Kawan-kawan Semuanya Bumbung Semuanya Saya Tentu Dalam Posisi Ingin Berdiskusi Dan ingin Belajar Dari teman-teman Semuanya Nah Sebenarnya Perbincangan Tentang Buser ini Bahasa ini Telah banyak Didiskusikan Di Media Media TV Maupun Dituliskan Di Koran-koran Tentunya Jadi Tidak ada Yang Terlampau Aneh Terlampau Tidak ada Yang terlampau Serius Dengan Basri Menurut saya Dan Diskusinya Hampir Hampir Di Jawa Boleh Media Media Mainstream Misalnya Misalnya Di 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 salah satu TV Misalnya Saya melihat Perdebatan Antara Rogi Gerung Kemudian Aktifis LBH Kemudian Kalangan Istana Jubir Bum Padil Rahman Dan Dari Penggiat Buser itu sendiri Kira-kira Perdebatannya Tentang Saling Menuduh Siapa Yang Paling Bersalah Merusak Demokrasi Kita Rogi Gerung Menuduh Basri Dipelihara Oleh Istana Dan Secara Substansial Merusak Demokrasi Kita Demikian Pula Dikatakan Oleh Aktifis LBH Tetapi Istana Mengelak Dan Jika Buser Pun Mengelak Dan Menganggap Bahwa Apa yang Dilakukan Adalah Kontribusinya Bagi Demokrasi Jadi Jika kita Tidak Menganalisisnya Dalam Dalam Konstruksi Politik Indonesia Minimal Minimal 20 tahun Pasca Reformasi Yang Dikaitkan Dengan Karakter Politik Di Era Orte Baru Bahkan Kalau Kita Tarik Lebih Jauh Ke Era Di Akhir Abad Ke 19 Dan Awal Abad Ke 20 Nah Tentu Kita Akan Kehilangan Fondasi Melihat Politik Hari Ini Termasuk Bagaimana Busir Hari Ini Berperan Yang Dituduhkan Oleh Rogi Guru Merusak Demokrasi Karena Itu Saya Ingin Membawanya Dalam Konteks Pembicaraan Politik Indonesia Yang Lebih Luas Saya Sebenarnya Telah Mengirimkan Pointer Diskusi Kepada Moderator Untuk Sekitar Pengantar Awal Pengantar Awal Untuk Kemudian Kita Berdiskusi Akan Lebih Baik Nantinya Jadi Saya Mengambil Pendekatan Selapuk Siseh Dalam Ruang Publik Dalam Berpidato Jadi Saya Akan Membacakan Pandangan Pandangan Saya Terkait Oligarki Busir Dan Bagaimana Kita Melihat Kualitas Demokrasi Di Indonesia Bagaimana Busir Ini Berada Di Dalam Struktur Politik Kekuasaan Hari Ini Dan Kemudian Bagaimana Dia Memiliki Dampak Terhadap Demokratisasi Kita Demokrasi Kita Kalau Kita Berbicara Tentang Kualitas Demokrasi Tentu Kita Berbicara Tentang Pendalaman Demokrasi Masa-masa Politik Di kampus Di universitas Membahas Ini Tentang Pendalaman Demokrasi Masa-masa Mainstream Jadi Kondisi Terakhir Indonesia Dalam Dekade Yaitu Soeharto Menurut Saya Terbentuk Dan Sangat Dipengaruhi Oleh Perkembangan Terakhir Kapitalisme Pasar Dan Logika Kekosaan Di era Orde baru Jika Ditarik Kebelakang Lagi Sangat Terkait Dengan Nala Historis Di Akhir Abad Ke-19 Dan Awal Abad Ke-20 Inilah Momen Yang disebut Pemikir Pemikir Sebagai Apa Sebagai The Critical Conjuncture Momen-momen Kritis Yang dipotret Oleh Pramudia Anantacur Dalam Tetralogi Burunya Dengan Sangat Bagus Memotret Bagaimana Perjalanan Seorang Nasionalis Dalam Nobel itu Anak Bui Manusia Kemudian Jijak Langka Anak Sumo Bangsa Rumah Kaca Anda Bisa Membacanya Dengan Baik Untuk Menangkap Nalar Historis Dan Memposisikan Indonesia Hari Dalam Pandangan Nalar Historis Kapitalisme Hari Terbentuk Di Level Global Berada Dalam Skema Politik Yang Dalam Pandangan Branko Milanovic Disebut Sebagai Pertarungan Antara Liberal Liberal Capitalism Liberal Maristocratic Capitalism Versus Political Capitalism Atau State Late Political Capitalism Dengan kata lain Pertarungan Capitalism Yang Menjadikan Pengalaman Manusia Human Experience Sebagai Bahan Bakuh Bahan Mentah Yang Gratis Untuk Data Yang Bisa Dijual Oleh Google Facebook Microsoft Dan Seterusnya Nah Yang Kira-kira Ya Prakondisinya Adalah Era Digital Ini Inilah Kondisi Terakhir Tentang Perkembangan Kapitalisme Kalau kita Melihat Perkembangan Kapitalisme Yang Seperti Dipotret Oleh Misalnya Wallerstein Dari abad Ke-16 Di Eropa Terutama Di Inggris Dan di Prankis 1500 Hingga abad Ke-18 Terjadinya Revolusi Industri Nah Kita melihat Perkembangan Kapitalisme Itu dari Kapitalisme Agraris Ke Kapitalisme Manufacture Ke Kapitalisme Kognitif Hari ini Atau orang menyebutnya Sebagai Kapitalisme Post-Purdisme Nah Yaitu Kapitalisme Yang Sudah sangat Berkembang Yang dikatakan Oleh Susana Subob Sebagai Pengalaman Manusia pun Kini Menjadi Barang Barang Jualan Oleh Para Surveillance Kapitalis Seperti Bill Gates Misalnya Elon Musk Kapitalisme Tentu Hanya Menciptakan Kontradiksi Yang Nyata Sebuah Sebuah Kutukan Yang disebut Sebagai Ketimpangan Ekonomi Dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat Modern Thomas Piketty Menulis Ini Dengan Sangat Baik Dalam Bukunya Di tahun 2014 Dan 2020 Dia Mengatakan Bahwa The History Of Human Is The History Of The Struggle Of Ideologis And The Crisis For Justice Jadi Histori Manusia Sejarah Manusia Mengquote Karl Marx Dalam Manifesto Komunis Bahwa Ternyata Pertarungan Sejarah Manusia Adalah Pertarungan Ideologi Dan Pencarian Akan Kemagmuran Dengan Pendekatan Ilmu Ekonomi Dalam Pandangan Ilmu Sosial Yang Melihat Sejarah Perkembangan Ketimpangan Ekonomi Bagi VKT Problem Utama Hari Ini Dari Kapitalismi Adalah Menciptakan Ketimpangan Yang Menjauhkan Manusia Dari Kemakmuran Inilah Tugas Negara Untuk Mendesain Sebuah Institusi Dan Kebijakan Yang Bisa Membawa Kepada Kemakmuran Itu Bagi Agenda Agenda Utama Dari Setiap Negara Yang Memikirkan Bagaimana Mengatasi Problem Besar Kapitalisme Yang Tumbuh Di Setiap Negara Dalam Konteks Yang Berbeda Inilah Konteks Global Yang Kita Harus Sadari Dan Mempengaruhi Kondisi Politik Kita Hari Ini Tentunya Dalam Konteks Nasional Politik Politik Kita Dikosai Oleh Elit Politik Yang Bekerja Dalam Proyek Politik Produk Dari Reformasi 98 Yaitu Desentralisasi Dan Politik Elektoral Transisi Politik Di Tahun 98 Menghasilkan Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Diabaikan Oleh Siapapun Yaitu Indonesia Di Dekade Pasca Reformasi 98 Apakah Mengalami Pendalaman Demokrasi Demokratisasi Apakah Ada Kualitas Demokrasi Yang Tercipta Atau Yang Terjadi Adalah Oligarkisasi Ini Pembacaan Yang Menarik Ketika Ingin Mengaitkannya Dengan Tindak Tanduk Buser Di Indonesia Nah Seperti Saya katakan Tadi Buser Dalam Beberapa Talk Show Dianggap Oleh Aktifis LBH Dan Repi Gerung Sebagai Sampah Demokrasi Sedangkan Istana Dan Para Buser Menolak Tuduhan Ini Dalam Laporan Pirto Tahun Dalam Laporan Pirto Media Online Pada 10 Februari Itu Menyebutkan Bahwa istilah Buser Itu Dimulai Perbincangannya Di Twitter Tahun 2006 Kemudian Digunakan Untuk Membranding Untuk Promosi Marketing Kemudian Digunakan Dalam Agenda Politik Elektoral Pilgup DKI Tahun 2012 Dan 2017 Dan Juga Dalam Pilpres 2014 Dan 2019 Dan Juga Pernah Masuk Dalam Liputan Media Guardian Bagaimana Proses Bekerjanya Buser Dan Mereka Dibayar Dan Inilah yang menjadi Persoalan Bagi Teman-teman Aktifis Seperti LBH Dan Rokigerung Misalnya Yang Menganggap Bahwa Mereka Dibayar oleh Penguasa Untuk Kemudian Mengaburkan Kritik Substansi Kritik Dari Kebijakan-kebijakan Yang ditempu Oleh Pemerintah Kita Misalnya Misalnya Secara sederhana Kebijakan Tentang Terorisme Misalnya Tentang Kebijakan Tentang KPK Misalnya Kebijakan Tentang Kerusakan Alam Misalnya Nah Itu Kemudian Ketika Dikritik oleh Aktifis Yang punya Kepakaran Di bidangnya Itu Kemudian Dialihkan Oleh Para Buser Orang-orang Yang Seolah-olah Membela Indonesia Seolah-olah Membela Demokrasi Tetapi Kenyataannya Merusak Politik Di Indonesia Merusak Kritik Substansi Kritik Yang Disampaikan Oleh Para Aktifis Nah Dalam Petah Teoritis Dalam Kacamata Aspinal Hadis Maupun Deryl Dakidai Misalnya Era Orde Baru Adalah Sebuah Era Penalukan Politik Yang Disebut Sebagai Era Otoriteranisme Bahkan Dakidai Menyebutnya Sebagai Neopasis Yang Membunuh Menjatuhkan Lawan Politik Dalam hal Ini Komunisme Walaupun Dalam Beberapa Sudut Sudut Pandang Mungkin Banyak Hal Yang Bisa Didiskusikan Lebih Jauh Di era Soeharto Ekonomi Kapitalisme Dalam Skala Kecil Yang Kemudian Melahirkan Perburuan Rente Berkembang Pasar Di Indonesia Di Indonesia Mulai Tunggu Di tahun 70-an Seiring Dengan Kekuasaan Soeharto Yang Makin Autoriter Dan Mematikan Gerak Masyarakat Sipil Ini Juga Banyak Dituliskan Oleh Pemikir-pemikir Seperti Hadis Dan Teman-teman Belakangan Yang Menuliskan Bapak Jurnal Inilah Yang Menjadi Fundasi Kelahiran Daripada Resim Oligargi Dari Kroni-kroni Dan Keluarga Soeharto Dan Kemudian Secara Kultural Patron Klien Terbentuk Budaya Patron Klien Terbentuk Di era Soeharto Dan Dikokohkan Oleh Militer Untuk Menentipkan Rakyat Di era Soeharto Masyarakat Sifil Kemudian Dibungkam Secara Politik Tetapi Perlawanan Kecil Tetap Tersisa Dengan Komunikasi Seadanya Dan Pembasisan Yang Panjang Tentunya Akhirnya Kelompok Progresif Dari Kalangan Mahasiswa Dalam Pandangan Seminar Akademisi Peneliti Aktivis NGO Mereka Kemudian Terlibat Dalam Membuat Sebuah Gerakan Menjatuhkan Soeharto Kalau Dalam Pandangan Danilai Gidaya Dalam Bukunya Sindikawan Dan Kekuasaan Jelas Bahwa Faktor Prakondisi Diskursus Kritis Yang Yang Dibangun Parah Intelektual Itu Kemudian Banyak Mempengaruhi Kalangan Mahasiswa Yang Mendorong Mereka Untuk Mengalukan Perubahan Di Samping Kemudian Prakondisi Gerakan-gerakan Masa Lainnya Misalnya Dari Kita Tidak Bisa Mengelihirkan Arti Dan Perang Dari Beberapa Aktor Tentunya Tetapi Yang Lebih Jelas Bahwa Dalam Kajian Patrik Kiotis Bahwa Jatuhnya Soeharto Itu Adalah Dalam Sebuah Kondisi Yang Apa Dalam Kondisi Terjadi Krisis Pasar Kemudian Ada Tekanan Dari Amerika Dan Ada Pengkhianatan Dari Kroni Soeharto Yang Meninggalkan Soeharto Tentunya Dan Pada Satu Yang Sama Aktifis Dari Mahasiswa Maupun NGO Dan Akademisi Mendorong Soeharto Untuk Lengser Nah Hadis Dan Winter Menganggap Resim Pada Pada Era Soeharto Pada Era Pasca Soeharto Pada Era Soeharto Juga adalah Sebuah oligarki Dan Pasca Soeharto pun Menurut Mereka Menurut Winter Dan Hadis Disebut Sebagai The Old Wine In The New Bottom Jadi Juga Adalah Sebuah Reorganisasi Kekuasaan Elit Yang Kemudian Hasil Dari Didikan Soeharto Yang Kemudian Mencipta Sebuah Struktur Politik Yang Sudah Kuat Itu Kembali Kemudian Menguasai Parpol Dan Elit Lokal Kemudian Menguasai Bisnis Ekstraksi Minerba Misalnya Dan Bisnis Media Dalam Penanggap Winter Dan Yaitu Melalui Prakondisi Istitusi Yaitu Desentralisasi Dan Politik Elektoral Inilah Pemunian Struktur Politik Yang Harusnya Memfasilitasi Lahirnya Sebuah Politik Yang Cerdas Tetapi Dalam Kenyataannya Memfasilitasi Kekuasaan Hari ini Di bawah Cengkraman Jeratan Elit Kekuasaan Yang Dididik Oleh Suharto Nah Ketika kita Melihat Dalam Konteks Bahwa Politik Hari ini Tak Bergerak Jauh Beranjak Jauh Dari Jeratan Elit Dalam Struktur Kuasa Yang Oligarkis Maka Duser Harus Diletakkan Dalam Pandang Ini Tak Lebih Dari Remah Remah Oligarki Yang Tumbuh Dalam Jadian Kekuasaan Politik Dan Bisnis Indonesia Jadi Mereka Adalah Orang-orang Bayaran Yang Kemudian Mencoba Untuk Berpura-pura Membela Demokrasi Membela Rakyat Membela Pluralitas Ketika Dia Berhadapan Pada Kepentingan Kritik Yang Substansial Misalnya Ketika Membela KPK Di mana Posisi Dia Ketika Membela Kerusakan Alam Di mana Posisi Dia Ketika Membela Bisnis Ekstraksi Yang dikatakan Winters Dengan sangat Keras Yang dikosai oleh Para Elit Hari ini Di mana Posisi Buser Apakah Dia berada Di posisi Yang Berpihak Kepada Gerakan Gerakan Aktifis Yang Mencoba Untuk Mengkritik Kebijakan Kebijakan Daripada Penguasaan Daripada Elit Politik Terhadap Bisnis Dan Penguasaan Daripada Elit Politik Terhadap Partai Politik Jadi Partai Politik Pun Kita Sangat Lemah Hari ini Karena Dikosai Oleh Oligarki Yang 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 dikatakan oleh Hadis Sebagai Mengorganisir Diri Kembali Di dalam Partai Politik Dalam Pandangan Ini Tentunya Masa Depan Indonesia Hanya Bisa Diatasi Dengan Sebuah Gerakan Masa Yang Kuat Yaitu Gerakan Buru Kalau Kita Belajar Kepada Eropa Belajar Kepada Eropa Kita Melihat Bahwa Gerakan Kiri Ini Motor Buru Misalnya Di Inggris Atau Di Jerman Misalnya Atau Diga Degara Maju Lainnya Nah Yang Kemudian Terinstitusionalisasi Dalam Partai Politik Buru Yang Kuat Nah Itu Sangat Berperan Dalam Mengkanter Kebijakan Elit Yang Dan Kedua Sangat Berperan Dalam Membentuk Institusi Dan Membuat Kebijakan Yang Berkeadilan Nah Ini yang Dikatakan Oleh Thomas Piketty Sebagai Sebuah Para kondisi Untuk Menciptakan Untuk Mengatasi Ketimpangan Bahwa Ketimpangan Di Barat Memang Terjadi Tetapi Tidaklah Separah Ketimpangan Di Negara-negara Yang Negara-negara Dimana Institusi Politik Partai Politik Sangat Lemah Seperti Indonesia Sehingga Kekotan Buru Sebenarnya Sangat Dibutuhkan Tetapi Dalam Konteks Indonesia Ini Tentunya Berbeda Karena Ada Banyak Kelompok-kelompok Yang berbasis Identitas Di Indonesia Yang Akarnya Itu Dari Kelompok-kelompok Yang Juga Sudah Ada Di Awal-awal Abad Ke 20 Awal-awal Sebuah Formasi Awal Pembentukan Indonesia Bahwa gerakan-gerakan Misalnya Serikat Islam Muhammadiyah NU Kemudian Gerakan buru Juga ada Di era itu Di era Di mana Banyak gerakan Yang kemudian Membentuk Prakondisi awal Gerakan Politik Aliran Di jamannya Soekarno Sehingga Dalam Konteks Ini Gerakan buru Sangat dibutuhkan Mengingat Mengingat Sebuah alasan Besar Bahwa gerakan-gerakan Yang berbasis Identitas Kebanyakan Terkoneksi Dengan elit Yang berkuasa Hari ini Nah itu Sehingga Pandangan-pandangan Yang Yang agak Struktural Marksian ini Seperti hadis Misalnya Beberapa teman Mengatakan Bahwa Hanya dengan Kuatan buru Yang lepas Dari kepentingan Lepas dari Subjugasi Penundukan elit Politik Dari atas Yang kemudian Bisa Mengkantir Tetapi itu Kondisi yang harus Dibayangkan Untuk konteks Indonesia Membutuhkan Satu diskusi Baru lagi Yang lebih panjang Nah Terus Bagaimana Ketika kita Ini melihatnya Dalam Dalam Mashab Yang lebih Pluralis Yang lebih liberal Yang lebih moderat Jadi ketika Ada yang mengatakan Bahwa Pasca orde Baru yang terjadi Hanyalah Oligarkisasi Sebenarnya Hanyalah Permainan-permainan Oligarki Kekosaan aja Nah Dalam pandangan Yang berbeda Misalnya Latarnya 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 Secara teoretik Adalah Para Sarjana Pengamat Politik Amerika Latin Misalnya Seperti O'Donnell Sama Larry Diamond Misalnya Atau Ruth Berlin Collier Misalnya Nah Yang melihat Bahwa Resim otoriter Di Amerika Latin Di tahun 50an 70an Memuat Tetapi Kemudian Gelombang Pergerakan Populisme Masyarakat Sipil Misalnya Yang Terbentuk Dari aliasi Beberapa Komunitas Misalnya Mampu Menjatuhkan Resim Di sana Misalnya Yang terjadi Di Chile Misalnya Di bawah Salvatore Yang dituliskan Dengan Sangat bagus Oleh Ari Budiman Dalam Disertasinya Di Cornell Di Harvard University Tentang Jalan Menduji Sosialisme Di bawah Pemerintahan Salvatore Oleh Di selama 3 tahun Dimana Dia melihat Bahwa Ada Upaya Untuk Menggabungkan Gerakan Masa Dan Gerakan Elit Untuk Kemudian Mempertahankan Resim Sosialisme Di sana Walaupun Jagal Dikudeta Lagi Tetapi Yang menjadi Inti dari Sini Adalah Bagaimana Menteorikan Demokratisasi Pasca Jatuhnya Resim Ambruk Yang beberapa Resim Autoriter Di Amerika Latin Apakah Setelah Resim Autoriter Jatuh Otomatis Kemudian Negara itu Demokratis Lalu bagaimana Persoalannya Ketika Pemilu Setelah Pemilu Tendesi-tendesi Autoriter itu Masih terlihat Di negara Tersebut Skampeter Misalnya Menjawab Bahwa Pemilu Adalah Ambang Batas Terkecil Terbawa Dari Demokrasi Yang disebutnya Demokrasi Posedural Ini Sudah Dibahas oleh Salah Satu Pemateri Sebelumnya Dari Profesor Kita Diminahirkan Kemudian DAL Menyempurnakannya Dengan Melengkapi Sebagai Ambang Batas Pemilu Penuh Ditambah Dengan Freedom Of Expression Kebebasan Untuk Berekspresi Dan Banyak Beberapa Kategori-kategori Yang Harus Dipenuhi Misalnya Tentu Setelah Melewati Masa Transisi Yang Kira-kira Mungkin Tiga Kali Pemilu Misalnya Kalau Indonesia Sekarang 1998 Berarti Tiga Kali Pemilu Maka Kita Masuk Kepada Pase Yang disebut Dengan Pendalaman Demokrasi Untuk Bang Buji Misalnya Apakah Hasil Dari Pemilu Itu Apakah Elit Yang Terpilih Kemudian Telah Mampu Bekerja Yang Masih Katakan Tadi Mampu Mendesain Sebuah Kebijakan Dan Institusi Yang Yang Makin Memperdalam Demokrasi Indonesia Yaitu Memperdalam Perbincangan Perbincangan Percakapan Atau Advokasi Kepentingan Rakyat Bukan Kepentingan Elit Bagaimana Apakah Elit Tidak Berkhianat Misalnya Itu Pase Ini Tentunya Pase Akuntabilitas Negara Negara Yang Banyak Berperan Untuk Kemudian Menciptakan Pemberitahan Yang Akuntabel Yang Kemudian Berbasis Kepada Rule Of Law Di Kepenting Ini Kemudian Diperkirakan Bagaimana Kontribusi Politik Pada Sektor Lain Misalnya Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Sains Teknologi Membikirkan Infrastruktur Pembangunan Ekologis Berkelanjutan Membikirkan Sektor Kesehatan Pendidikan Ini Isu-isu Berkaitan Dengan Pendalaman Demokrasi Sesungguhnya Secara Teoritis Misalnya Orang Bajang Mengatur Pada Perbicaraan Tentang Pendalaman Demokrasi Misalnya Terlihat Dalam City Budgeting Di Porto Alegre Di Brasil Dan Juga Desentralisasi Demokratis Yang Terjadi Di West Bengal Dan Kerala Di India Di tahun 60-an 70-an 80-an Desain Institusi Pendalamannya Adalah Berbasis Program Jadi Pendalaman Demokrasi Itu berbasis Program Kemudian Pelibatan Masyarakat Kemudian Pemecahan Masalah Dengan Diskusi Bersama Ini Yang Kita Sebut Secara Teoretik Sebagai Pendekatan Realisme Otopis Jadi Pendekatan Bagaimana Membuat Program Kemudian Melibatkan Masyarakat Kemudian Memecahkan Masalah Secara Bersama Atau Yang disebut Sebagai Empower Participatory Governance Pemerintahan Yang Partisipatif Yang Memperdayakan Jadi Untuk Melihat Efektivitas Program Kesateraan Dan Partisipasi Jadi Proses Pendalaman Eparasi Harusnya Seperti itu Kesana Sebuah Upaya-upaya Yang Melibatkan Masyarakat Untuk Mendesain Kebijakan Kebijakan Nah Tentu Pandangan Ini Pandangan Yang Melihat Pendalaman Upaya-upaya Bahwa setelah terjadi Pemilu Kita Mencoba Untuk Mengembangkan Program Program Pandangan Pandangan Sangat Hati-hati Dan Lebih Aman Dan Menarik Simpati Para Elit Dan Militer Tentunya Yang Ditakutkan Bisa Merusak Negara Secara Demokratis Sebenarnya Di sisi Lain Pandangan Ini Membuat Lebih Fokus Pada Pengembangan Program Dan Partisipasi Masyarakat Pada Wilayah Tertentu Yang Jauh Atau Kurang Cengkeraman Elitnya Atau Mengacu Klaim Larry Diamond Misalnya Organitas Demokrasi Minimal Itu Bisa Mengandaikan Konflik Yang Sangat Berdarah Jika Ada Pemilu Kebuasan Informasi Ada Partai Yang Banyak Ada Akuntabilitas Publik Ada Kebuasan Warga Terlibat Dalam Men-design Program Dan Dalam Mengambil Keputusan Mencari Solusi Jadi Di Indonesia Pandangan Pluralis Liberal Yang Seperti Dian Oleh Para Banyak Ilmu Amerika Latin Itu Dianud Oleh Pemikir Seperti Aspinal Misner Mereka Yang Kemudian Berpandangan Pluralis Liberal Yang Melihat Bahwa Kekuatan Masyarakat Sipil Itu Berperan Dalam Menekan Pemerintah Untuk Membuat Kebijakan Jadi Pertama Demokrasi Bisa Dicipta Ketiga Kritik Masyarakat Sipil Itu Ditangkap Oleh Pemerintah Untuk Kemudian Mengarus Utamakan The rule of law Misalnya Untuk Mengarus Utamakan Institusi Dan Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan Itu Sebenarnya Bagaimana Kita Mencoba Untuk Melihat Indonesia Kedepan Jadi Nah Nah Dalam Kondisi Inilah Misalnya Buser Jika Ditempatkan Dalam Dalam Konteks Ini Dalam Konteks Pendalaman Demokrasi Ini Nah Sebenarnya Apa Jadi Pemanis Ya Buser Itu Dianggap Pemanis Pendalaman Demokrasi Kita Jadi Di negara Kita Seiring Dengan Perkembangan Kapitalisme Teknologi Digital Secara Global Jadi Mereka Punya Memang Hak Bicara Jadi Pembelaan Mereka Pada Buser Pada 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 Itu Tidak Bisa Dirampas Oleh Siapapun Bahkan Itu Dijamin oleh Undang-Undang Untuk Berbicara Tetapi Juga Diatur oleh Undang-Undang Undang-Undang Pers Misalnya Atau Undang-Undang IT Misalnya Bahwa Pencemaran Nama Baik Atau Melakukan Kebohongan Itu Bisa Dijerat Dengan Undang-Undang Ini Inilah Kemudian Menurut Saya Orang-orang Hal yang Ditempu oleh Para Buser Mereka Bergilah Bahwa Mereka Sedang Memperjuangkan Demokrasi Tetapi Dalam Kenyataannya Dalam Kenyataannya Upaya Mereka Untuk Kemudian Memperdalam Untuk Menyuarakan Pembebasan Mereka Tidak Alah Benar-benar Murni Karena Dalam Beberapa Investigasi Mereka Mereka Ternyata Dibayar Dan Mereka Menjadi Kaki Tangan Elit Mereka Terkoneksi Langsung Dalam Istana Jadi Mereka Terorganisir Seperti Terorganisir Masyarakat Sipil Jadi Buser pun Terorganisir Inilah Kemudian Membuat Orang-orang Yang juga Enggak Mungkin Salah Bicara Seperti LBH Maupun Si Roki Punya Orang-orang Dalam Juga Mereka Pasti Imponya A1 Gak Mungkin Imposembarangan Yang Mengatakan Dengan Jelas Di Berapa Media TV Ketika Buser Ini Lagi Hot Mengatakan Bahwa Mereka Dipelihara Diorganistir Oleh Istana Untuk Mengkanter Isu-isu Yang Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Politik Berkaitan Dengan Ekonomi Berkaitan Dengan Kebijakan Lingkungan Berkaitan Dengan Banyak Kebijakan Yang Bermasalah Menurut Para Aktifis Sebagai penutup Sebelum kita Berdiskusi Adalah Buser Sebenarnya Hanya Memanfaatkan Situasi Dan Fasilitas Infrastruktur Era Ini Yaitu Memainkan Peran Mereka Dalam Politik Konstruksi Media Yang Mencoba Untuk Melakukan Kritik Jadi Kondisi Kita Hari Ini Disebut Sebagai Era Digital Jadi Kapitalisme Digital Buser Itu Hanyalah Serpihan Yang Lahir Dari Era Kapitalisme Internet Hari Ini Kapitalisme Digital Hari Jadi Orang Kemudian Mencari Peluang Disitu Ada Bisa Tercita Cyber War Orang Kemudian Mengambil Celah Cyber War Disini Mungkin Terjadi Nanti Apa Apakah Cyber War Yang berbasis Pada Class War Apakah Berbasis Pada State War Apakah Berbasis Pada Revolutionary War Dalam Artian Melawan Kapital Atau Hanya Memanfaatkan Teknologi Aja Jadi Buser Dilihat Dalam Konteks Teoritis Tak Lebih Dari Apa Walaupun Mereka Berniat Kemudian Mengembangkan Demokrasi Berbicara Dengan Dalil Dalil Yang paling Mendasar Dalam Demokrasi Kita Yaitu Freedom of Expression Kebasan Perekspresi Batas minimal Daripada Demokrasi Yang Minimalis Menurut Dahl Nah Tetapi Dalam Kenyataannya Dalam Kenyataannya Kaum Aktifis Yang Benar-benar Termarjinalkan Atau Di luar Kekuasaan Yang Memang Sebenarnya Mereka Lebih Jujur Mereka Menganggap Bahwa Para Buser Ini Bukan Hanya Terkoneksi Dengan Elit Terkoneksi Oleh Istana Tapi Juga Sangat Merusak Orientasi Politik Masa Sangat Merusak Generasi Kalau Kita Berbicara Moral Generasi Muda Untuk Kemudian Punya Orientasi Orientasi Yang Sifatnya Pragmatis Dan Menganggap Politik Itu Sebagai Upaya Untuk Masuk Dalam Masuk Dalam Apa Peran Digital Untuk Dibayar Mungkin Ini Yang Menjadi Problem Besar Kita Melihat Buster Adalah Terkait Dengan Oligarki Dan Kemudian Dia Merusak Kualitas Demokrasi Kita Dalam Pembicaraan Yang Lebih Moderat Mungkin Itu Pengantar Awal Untuk Berdiskusi Atau Saya Mendengar Pandangan Teman-teman Semuanya Sekian Saya Serahkan Kepada Moderator Oke Terima kasih Mas Tofen Atas Pemaharannya Yang Luar Biasa Sekali Mengenai Oligarki Dan Bazar Dalam Demokrasi Kita Di Indonesia Perhari Ini Sebelum Saya Lempar Kepada Teman-teman Ini Mas Saya Mau Bertanya Terlebih Dahulu Ini Menurut Mas Tovan Sendiri Indikator Untuk Menyebut Seseorang Ini Sebagai Bazar Itu Gimana Mas Mas Langsung Kita Satu-satu Aja Jadi Bahasa 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 Itu Berdengung Jadi Apa Saya Mengacu Aja Pada Apa Bagaimana Proses Historis Lahirnya Buster Buster Di Indonesia Itu Dimulai Di Twitter Tahun 2006 Kemudian Terlibat Dalam Pilgrup DKI 2012 2017 Dan Dalam Pilgrup 2014 2019 Itu Mereka Dalam Pengamatan Saya Adalah Orang-orang Yang Kemudian Berpihak Kepada Salah Satu Kandidat Gubernur Misalnya Atau Persilis Misalnya Kemudian Mereka Dibayar Untuk Berada Di posisi Itu Nah Kalau Kita Boleh Buka-bukaan Misalnya Dalam Pengakuan Siapa Pengakuan Abu Janda Misalnya Dia Dibayar Ketika Terjadi Pilpres Jadi Kalau Anda Mencari Depisi Tentang Buser Anda Tinggal Melihat Mukanya Abu Janda Tapi Buser Ini Memang Kata Rocky Gerung Jadi Istilah Baru Yang Muncul Orang Bisa Membelah Diri Bahwa Mereka Bukan Buser Ketika Ada Stigma Tentang Buser Itu Orang-orang Yang Kemudian Dianggap Cacat Dalam Berpolitik Mereka Bisa Menganggap Enggak Saya Pejuang Saya Aktifis Dalam Pengamatan Saya Ketika Denny Sirgar Berkumpul Dengan Para Komunitasnya Mereka Mengatakan Bahwa Mereka Punya Filosofi Perjuangan Juga Mereka Menganggap Bahwa Mereka Sedang Berjuang Jadi Buser Pun Adalah Konstruksi Politik Sesungguhnya Dia Om Signifier Sebenarnya Jadi Dia Dia Sebuah Makna Yang Kalau kita Bajar Semiotik Dia Makna Yang Bisa Dikonstruksi Sebenarnya Maknanya Bisa Tertunda Orang Bisa Mempelebutkan Makna Itu Jadi Kalau Aktifis Menganggap Bahwa Buser Itu Ciri-cirinya Adalah Orang Yang Dibayar Dan Berpihar Kepada Elit Politik Dan Kemudian Bertentangan Dengan Prinsip-prinsip Politik Yang Sangat Mendasar Aja Sangat Prinsip Berpihar Kepada Rakyat Mengkritik Kekuasaan Yang Korup Jadi Mereka Orang-orang Yang Dibayar Tetapi Walaupun Dari Kalangan Penggiat Media Sosial Mereka Mengklaim Dirinya Sedang Berjuang Tetapi Dari Kalangan Aktifis Mereka Menganggap Mereka Orang-orang Yang Kemudian Merusak Karena Dibayar Dan Menyalahi Prinsip-prinsip Yang Sangat Mendasar Dalam Dalam Politik Dalam Demokrasi Yaitu Mengkritik Kekuasaan Misalnya Yang Kuruk Dan Berpihar Kepada Rakyat Berpihar Kepada Masyarakat Berpihar Kepada Korban Bukan Berpihar Kepada Elit Politik Mungkin Itu Bung Moderator Oke Mas Terima kasih Jadi Buzzer Ini Aslinya Sahya Mas Di Negara Kita Hari ini Ya Buzzer kan Sebenarnya Buzzer ini Apa Akan diikat Oleh Oleh Hukum kan Hukum Hukum yang paling Mendasar Berkaitan Dengan Buzzer Yaitu Aktifis-aktifis Yang memainkan Media Digital Itu Yang sangat Terkait Misalnya Yang Undang-Undang Itel Informasi Dan Transaksi Elektronik Itu Yang Paling Terkait Dengan Buzzer Bisa Dibawa Kerana Hukum Belanggar Undang-Undang Itu Misalnya Terjadi Kebohongan Penyerangan Nama baik Misalnya Tapi Terkait Dengan Keberpihakan Secara Politik Itu Tentu Sesuatu Yang tidak Bisa Dideteksikan Sudah Untuk Dibuktikan Secara Hukum Dia Mungkin Hanya Bisa Dikatakan Elamatian Apakah Bisa Bisa Dijerat Dengan Hukum Sangat Terkait Dengan Bentuk Aktifitasnya Apakah Boleh Atau Tidak Sejauh Dia Menyampaikan Pemikiran Dia Dilindungi Oleh undang-undang Kita Undang-undang Bahwa setiap orang Berhak untuk Berbicara Itu Juga Adalah Teori Dasar Dari Demokrasi Demokrasi Melindungi Kebebasan Individu Untuk Berbicara Untuk Mengelola Pendapat Tapi Secara Politik Nah Ini dia Secara Politik Masyarakat Sipil Atau Aktifis-aktifis Mahasiswa Yang Kritis Melihat Mereka Adalah Kaki Tangan Daripada Elit Orang-orang Yang kemudian Membela Kementingan Elit Menyamarkan Kesalahan Elit Mencoba Untuk Memproteksi Kementingan Elit Kira-kira Seperti itu Jadi Terjadi Perang Di media Digital Hari ini Dimana Buser Banyak Dianggap Membela Kepada Elit Apakah Ada Buser Dari Masyarakat Sipil Mungkin Aja Ada Tergantung Bagaimana Kita Memanggap Buser Ini Ketika Kita Menganggap Buser Ini Dalam Makna Negatif Berarti Dia adalah Orang-orang Yang membela Elit Kalau Persoalan Bahwa Buser Misalnya Bisa Dianggap Positif Tentu Kita Harus Melakukan Perdebatan Baru Lagi Mencoba Membongkar Mendekonstruksi Secara Apa Secara Semiotik Misalnya Atau Secara Kultural Misalnya Mungkin Itu Kalau dari saya Bum Moderator Terima kasih Mas Taufan Selanjutnya Langsung Saya Lempar Aja Ke Teman-teman Ini Sudah Ada Yang Mengangkat Tangan Kepada Mas Sulhan Zudi Saya Persilahkan Monggo Mas Oke Terima kasih Atas Waktunya Paparan Yang Menarik Sekali Dari Mas Taufan Tadi Menjelaskan Terkait Dengan Bazar Dan Juga Apa Yang Saya Tadi Menarik Kutipan Dari The Old Wine In The New Battle Terkait Permainan Orang-orang Lama Di Era Suharto Yang Perhari Ini Mas Juga Berkuasa Dan Punya Pengaruh Luar Biasa Terutama Dalam Model-model Demokrasi Pasca Suharto Pasca Otoritarianisme Dan lain sebagainya Terkait Dengan Bazar Ini Mas Taufan Mungkin Langsung saja Pendapat Mas Taufan Misal Kalau Kita Membicarakan Dalam Konteks Media Advertiser Ataupun Iklan Dan lain sebagainya Itu kan Jelas Kalau di dalam Media itu Kadang memang Ada Soft selling Ataupun Hard selling Tapi Biasanya Ada Keterangan Apa Namanya Bahwa Satu Berita Ataupun Produk Jurnalistik Itu kan Ada Salah satu Etikannya Memang ada Advertisingnya Ada Semacam Trademagenya Bahwa Ini Merupakan Iklan Kalau Ngomong Bazar Seperti itu Apakah Tidak Mungkin Untuk Diatur Kemudian Para Bazar Itu Sebagai Misal Humas Pemerintah Dan lain sebagainya Meskipun Itu Tidak Bukan Bagian Dari Institusi Negara Bagian Dari Sipil Dan lain sebagainya Karena Yang menarik Dari Fenomena Bazar Itu Seakan-akan Mereka Secara Objektif Melihat Permasalahan Namun Malahan Memperkeruh Kecuali Kalau Oposisi Itu kan Sekalian Seperti Orang-orang Seperti Rocky Gerung Orang-orang Seperti Apa Namanya Refli Harun Ataupun Orang-orang Yang memang Dia Posisinya Berlawanan Dengan Pemerintah Mereka Akan Mudah Teridentifikasi Dan Tidak Apa Istilahnya Tidak Sedikit Banyak Tidak Memperoleh State State Resources Tidak Mendapatkan Resource Negara Nah Tapi kan Kalau Bazar itu Mau Bagaimanapun Yang Pro Terutama Terhadap Pemerintah Mereka Memperoleh Sedikit Banyak State Resources Tapi Tidak Secara Apa ya Tidak Terang-terangan Entah itu Dapatnya Dari Kakak Pembina Ataupun Dari Siapa Itu kan Tapi Posisinya Mereka Itu Seperti Itu Terutama Yang Besar-besar Yang Kakak Deni Siregar Janda Dan lain Sebagainya Itu Apakah Tidak Mungkin Untuk Kemudian Apakah Ini Mungkin Menandai Mereka Sebagai Bazar Pemerintah Melalui Ya Kalau Dia Mendukung Apa Namanya Mendukung Mbak Bibuta Dengan Beragam Argumentasi Lain Sebagainya Itu Kita Sebut Bazar Atau Tidak Mungkin Untuk Meninstitusi Meninstitusikan Misal Ada Undang-undang Untuk Mengatur Dan Lain Sebagainya Itu Apakah Sesuatu Yang Tidak Mungkin Seperti Bagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi Di Awal Kalau Dalam Berita Ada Advert Dan Lain Sebagainya Dan Yang Apa Namanya Mungkin Itu Dulu Mas Ya Thank you Bung Sutan Ya Jadi Sebelum Saya Mendiskusikan Busir Hari ini Saya Membaca Beberapa Buku Ya Maksud Bukunya Thomas Piketty Masalah Ketimpangan Ekonomi Dan juga Membaca Sempat Membuka Tadi Buku Bukunya Mars Kapital Dan Beberapa Tahun ini Saya membaca Bukunya Karel Polanyi Apa yang penting Dari Sebuah Langkah-langkah Perubahan Yang lebih Sistematik Dan lebih Progresif Yang lebih Sistemik Itu adalah Memang Undang-undang Gula Asi itu penting Termasuk Dalam Teori Politik Pendalaman Demokrasi Juga Regulasi Itu penting Jadi Tetapi Regulasi Yang kemudian Sekali lagi Dipikirkan secara bersama-sama Bagaimana membuat Sebuah Regulasi Misalnya Secara sederhana Piketty menunjukkan Bahwa Terjadinya ketimpangan Ekonomi Ini itu karena Regulasi Kita gak kuat Untuk Membuat Sebuah Regulasi Yang Membuat Orang-orang Kaya Membayar Pajak Lebih tinggi Yang Tegas Misalnya Membuat Regulasi Yang dimana Memproteksi Memproteksi Sektor pendidikan Kita Kesehatan Kita Regulasi Penting Kata Begitu Untuk melindungi Ketimpangan Ekonomi Yang dilahirkan Oleh Pasar Atau Kata Kaya Pelangi Untuk Melindungi Pasar Kita Memang Harus Dibuat Sebuah Regulasi Termasuk Buster Misalnya Kalau Kita Membuat Regulasi Tentu Harus Ada Kita Bisa Tambahkan Dalam Revisi Yang sedang Berjalan Revisi Undang-Undang IT Ini Bisa Ditambahkan Diperjelas Kategori-kategori Yang bisa Menjerat Mengatur Basar Ini Misalnya Yang Sejauh Ini Yang saya Amati Di Undang-Undang IT Itu Saya Berkali Membacanya Baru Di Upaya-upaya Menjerat Pencemaran Nama Bayi Berita Bohong Dan seterusnya Tapi memang Belum diatur Tentang Bagaimana Basar Ini Dengan Kategori-kategori Tentu Bisa Diatur Misalnya Tentu Ini Menjadi PR yang Besar Mengapa Karena Basar Ini Sangat Terkait Dengan Kecerdasan Dalam Berpolitik Kecerdasan Dalam Mengambil Posisi Jadi Mereka Ini Adalah Orang Yang Pasti Menghadap Teorinya Teori Kecerdasannya Politiknya Masyafeli Mereka Linca Dan Juga Memang Well Educated Wacananya Sangat Bagus Misalnya Di Serga Coba Anda Baca Serga Itu Bagus Banget Dia Menulis Wacana Ketika Menenggap Merespon Sesuatu Atau Beberapa Aktifis-aktifis Dari PSI Misalnya Yang Cenderung Mengarah Kepada Kategori Buse Dalam Perspektif Aktifis Jadi Memang Terjadi 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 Apa Terjadi Perang Sebenarnya Di Digital Perebutan Makna Perebutan 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 Makna Simbolik Sebenarnya Perebutan Komplik Simbolik Terkait dengan Baser Jadi Aktifis-aktifis Yang Banyak Membela Yang Punya Track Records Kritis Dari era Soeharto Misalnya Seperti Lebih Kalau kita Baca Jejaknya Kan Jelas Dari era Soeharto Itu kan Mereka Sudah Berjuang Sampai Hari ini Berjuang Mereka Memang Konsen Pada Membela Kementingan Menadvokasi Mengadvokasi Secara hukum Orang-orang yang terpinggirkan Kerusakan alam Misalnya Orang-orang yang menjadi korban dari Korporasi Misalnya Komplik agraria Misalnya Jadi Mereka Udah Disana Kemudian Para Akademisi Yang Banyak Belajar Tentang Politik Misalnya Itu Banyak Kemudian Menuliskan Tentang Bagaimana Politik Di Indonesia Terbangun Terbentuk Hari ini Dari Eranya Soeharto Kalau kita Mau tarik Lebih Jauh Lagi Dari Era Akhir Abad Ke 19 Awal Abad Ke 20 Sampai Hari ini Bagaimana Terbentuk Mereka Sudah Meneliti Dan Keberpihakannya Jelas Kepada Bagaimana Membentuk Negara kita Lebih Bagus Bagaimana Melakukan Pembangunan Politik Yang lebih Bagus Di negara Kita Membuat Institusi Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Institusi Politik Yang lebih Bagus Yang bisa Mengatasi Berbagai Macam Masalah Masalah Di Negara Kita Mereka Berada Di posisi Yang kemudian Mengkritik Cara Pandang Baser Yang kemudian Dalil mereka Yang paling Yang paling Kuat Adalah Tadi Freedom of Expression Serasa Di titik ini Memang kita Akan ketemu Bahkan Artifis Yang paling Progresif Setuju Bahwa Setiap Orang Punya Berbicara Itu Tidak Boleh Dipotong Tetapi Masalahnya Kemudian Adalah Dan Kita Bukan Lagi Anak Anak Tentunya Kita Bukan Lagi Orang Dalam Artian Yang Baru Tahu Politik Satu Hari Dua Hari Orang Orang Di Jakarta Mantan Aktivis Juga Seperti Logi Gerung Mantan Aktivis Juga Seperti Aktivis LBH Misalnya Informasi Itu Gimana Mereka Ini Ternyata Terkoneksi Sama Istana Yang Kemudian Mereka Juga Dibayar Nah Mungkin Kalau Kita Mau Regulasi Adalah Itu Tadi Kepada Orang Orang Yang Jelas Terbukti Dibayar Kemudian Misalnya Terkoneksi Dengan Istana Dan Ada yang Bisa Membuktikan Itu Bisa Dicirat Secara Hukum Nah Mungkin Kayak Gitu Bisa Dibuat Artikel Satu Artikel Lagi Satu Pasal Lagi Tentang Tentang Orang Yang Dibayar Dan Punya Misalnya Bisa Dibuktikan Punya Jaringan Dengan Orang Yang Membayarnya Itu Bisa Dijirat Dengan Hukum Misalnya Jadi Mungkin Begitu Bung Sulhan Jadi Menurut Saya Memang Segala Sesuatu Harus Diregulasi Secara Demokratis Secara Partisipatif Harus Dilibatkan Semua Orang Terutama Orang-orang Yang Memang Kompeten Di bidan Hukum Misalnya Untuk Membuat Legal Drafting Misalnya Untuk Membuat Hukum Tetapi Yang Lebih Penting Adalah Memang Melakukan Sebuah Pencerdasan Politik Mungkin Dengan Menerima Pertarungan Hari ini Bahwa Buser Ada Dan Jangan Merasa Terganggu Kita Harus Pahit Melawan Baser Baser Mungkin Hilang Seiring Dengan Konstruksi Kapitalisme Digital Kita Hari ini Yang Kemudian Melahirkan Baser Orang-orang Yang Memampatkan Momen-momen Infrastruktur Teknologi Hari ini Yang Terutama Media Sosial Mungkin Itu Bung Sulhan Menurut Saya Ya Itu Mas Sulhan Jawaban Dari Mas Taufan Bagaimana Mungkin Dari Mas Sulhan Sendiri Ada Tanggapan Tanggapan Terima kasih Sepakat Saya Terkait Dengan Pentingnya Misal Menjelaskan Dengan Detil Ini adalah Kelaminnya Secara Literasi Publik Itu Terutama Untuk Menyadari Tentang Adanya Baser Ini Saya Sepakat Dengan Hal Tersebut Dan Apa Ya Mungkin Ini Jadi Juga PR Bagi Kawan-kawan Yang Bergerak Di LSM NGO Dan Sebagainya Demi Keberlangsungannya Apa Namanya Demokrasi Yang Lebih Partisipatif Dan Apa Yang Cukup Menarik Itu Malah Gerakan Seperti Adi Armando Kemarin Civil Society Watch Itu Malah Seakan-akan Oposisi Itu Ditengarai Sebagai Perusaha Demokrasi Dan lain Sebagainya Padahal Demokrasi Itu Malah Mengharuskan Adanya Sebuah Oposisi Maupun Kritik Dan lain Sebagainya Ini Luar biasa Kompleks Dan Cerdas Memang Orang-orang Yang Menjadi Baser Yang Perlu Untuk Segera Dilawan Dan lain Sebagainya Saya Juga Cukup Menarik Seperti Isu KPK Itu Tidak Lepas Dari Peranan Dari Baser Bagaimana Isu Taliban Itu Awalnya Dilempar Dan Kemudian Mengemuka Kemudian Melahirkan PWK Dan lain Sebagainya Itu Seakan Sangat Sistemis Sekali Kerja-kerja Baser Itu Sangat Sistemis Terkoordinir Dan Juga Kalau Apa Ya Kita Mencoba Untuk Merefleksikannya Seakan-akan Seperti itu Denny Seregar Dan juga Orang-orang Para Yang kemudian Dalam Bentuk Narasi Wacana Dan Kemudian Menjadi Sebuah Kebijakan Seperti TWK Jadi Seakan-akan Ini Sudah Benar-benar Terkotor Gimir Kalau Saya Sebagai Orang Awam Di Daerah Itu Melihatnya Seperti Itu Mas Mungkin Respon saya Seperti Itu Saya Kembalikan Kepada Mas Tirham Dan Juga Teman-teman Lain Yang Ingin Berdiskusi Jadi Kalau Menurut Data World Bank Indonesia Ini Dihuni Oleh Areal Perkotaan Dihuni Oleh Kelas Menengah Jadi Datanya Tentu Tentu 50% Orang Indonesia Berada Dalam Jurang Kemiskinan Tetapi Maksud saya Pada Saat yang Sama Di Level Kota Juga Sebenarnya Ada Kelas Mendingah Yang Yang Juga Tumbuh Dan Kuat Berwacana Mereka Ini Dari Kalangan Akademisi Yang Pinter Pinter Juga Anggaplah Misalnya Teman-teman Yang Banyak Sepertinya Punya Karakter Pemikiran Yang Sama Dengan Baser Ini Yang Bermain Dalil Freedom of Expression Ini Adalah Kalangan-kalangan Yang Memang Dibesarkan Di Kalangan-kalangan Aktifis Liberal Yang 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 Juga Banyak Tidik Di Apa Di Wilayah Ciputat Misalnya Kemudian Punya Jaring Di Partai Partai Solidaritas Indonesia Mereka Ini Punya Pemikiran Tentang Kulturalisme Saya Lihat Secara Pribadi Mereka Punya Wacana Sehingga Mereka Banyak Mendorong Isu-isu Yang Berkaitan Dengan Agama Dan Kemudian Abai Melihat Bahwa Ada Ada Struktur Politik Yang Lebih Mendasar Yang Harus Dikritik Sebenarnya Yang Kemudian Menciptakan Kebijakan Kebijakan Yang Bermasalah Sebenarnya Tapi Menurut saya Teman-teman Yang Berada Di Apa Yang kita Anggap Sebagai Baser Hari ini Itu adalah Juga memang Orang-orang Kelas Meningga Yang Terpelajar Yang Punya Banyak Wacana Juga Mereka Juga Merasa Dirinya Membila Membila Demokrasi Dan Mereka Menganggap Beberapa Kebijakan Elit Itu Bagus Harus Didukung Dari Atas Jadi Ini Kemudian Bersebrangan Dengan Aktifis Jadi Saya Sebagai Ini Sebagai Pengamat Yang Melihat Seperti Itu Jadi Terjadi Apa Kalau kita Melihat Dari Perspektif Pemikiran Ernest Son Laklau Dan Santal Move Misalnya Kita Melihat Sebenarnya Ini Disebut Sebagai Demokrasi Yang Lebih Agonisme Sebenarnya Ketika Kita Mampu Berkonflik Tetapi Dalam Sebuah Korider Korider Yang Yang Kemudian Mampu Perlahan-lahan Mentransformasikan Yang Menradikalkan Demokrasi Di Indonesia Sejauh Ini Menurut Saya Yang Perlu Melakukan Memang Adalah Tidak Kemudian Emosional Melihat Basir Ini Tapi Kemudian Masuk Dalam Pertarungan Diskursus Teman-teman Harus Masuk Dalam Pertarungan Diskursus Untuk Kemudian Menunjukkan Letak-letak Kesalahan Pemikiran Langkah-langkah Politik Dari Para Basir Mungkin Itu Dari Saya Silahkan Kepada Yang Lain Oke Itu Tadi Pemamparan Dari Mas Tapan Malaka Jadi Kita Itu Perlu Jadi Basir Basir Juga Mas Cuma Dalam Artian Kalau Kita Jadi Basir Tidak Ada Yang Bayar Oke Saya Lanjut Mas Ini Ada Yang Sudah Mengangkat Tangan Juga Dari Mas Yusuf Habibie Silahkan Mas Kalau Mau Bertanya Halo Terima kasih Mas Irham Juga Mas Tapan Iya Bang Ini Saya Mau Merespon Tapi Apa Definisi Terkait Basir Kemudian Mas Tidak Bisa Kita Menyusipi Satu Poin Atau Pasal Di Undang Undang IDE Terkait Mengatur Basar Kemudian Saya Teringat Begini Saya Kira Pemerintah Itu Selalu Kurang Dalam Persoalan Komunikasi Politik Ataupun Komunikasi Dalam Kebijakan Atau Misalnya Kita Melihat Kepolisian Mau Melakukan Silang Atau Apa Ya Operasi Meru Atau Apapun Itu Bagi Mereka Misalnya Kebijakan Itu Sudah Disahkan Itu Mereka Hanya Membelikan Selama 30 Hari Kemudian Itu Langsung Berlaku Secara Universal Misalnya Kalau Saya Melihat Kalau Ada Orang Yang Dia Dibayar Entah Itu Influencer Youtuber Atau Pegiat Media Sosial Yang Menyuarakan Hal Sebut Hanya Gara-Gara Dia Dibayar Kemudian Kita Sebut Bazar Ini Kan Juga Di Indonesia Cukup Berbayar Yang Kedua Terkait Bazar Ini Kan Kalau Enggak Salah Ingat Dalam Kajian Komunikasi Politik Disebut Propaganda Abu Abu Mas Tafan Dalam Satu Hal Memang Saya Kira Bahasa Ini Cukup Menarik Untuk Dilihat Tapi Kalau Dalam Persoalan Ini Kita Sangat Mudah Tergoda Apalagi Kalau Pada Persoalan Yang Menyentuh Sentimental Yang Menyentuh Perasaan Untuk Umat Mas Bajanya Jadi Kadang Kadang Apa Ya Satu Sisi Memang Bazar Ini Penting Ada Untuk Sebagai Corong Pemerintah Atau Juga Corong Oposisi Tapi Kalau Dibiarkan Terus Menerus Lama Lama Kita Semakin Terpolarisasi Walaupun Beberapa Kali Kita Dengan Mas Mas Polarisasi Kan Perasarannya Harus Vertikal Tapi Kalau Kita Terhadap Bahasa Ini Kan Sebenarnya Juga Horizontal Bahkan Waktu Saya Juga Mengajukan Pada Persoalan Bagaimana Misalnya Kalau Pertarungan Politik Yang Istilah Jawanya Guntok-guntokan Apa Mas Ya Demokrasi Yang Sadis Ya Iya Yang Yang Begitu Kemudian Kalau Di tingkat Bawah Di tingkat Desa Misalnya Itu Pertarungannya Bukan Hanya Bazar Di media Sosial Tapi Juga Bazar Secara Nyata Bahkan Pertarungan Adu Jotas Itu Juga Ada Gitu Mas Saya Cuma Merespon Dan Saya Pengen Kita Menguji Juga Apakah Kita Hanya Cukup Menemisikan Bahasa Sebagai Seorang Yang Dibayar Semata Karena Ini Apa Kalau Hanya Dibayar Saya Orang Yang Masang Banner Kalau Kita Agak Profesional Juga Itu Juga Dibayar Atau Influencer Atau Youtuber Atau Peget Mediasal Juga Kadang-kadang Mereka Dibayar Bahkan Juga Kadang-kadang Secara Sekalilah Misalnya Ada Grup-grup Facebook Yang Info Lantas Daerah Yang Polisi Kebijakan Kebijakan Sepertinya Itu Mas Tovan Terima kasih Saya Kembali Pada Pukul Mungkin Saya tanggapi Ya Jadi Beberapa Kritikan Para Aktivis Itu Akademisi Adalah Para Basir Ini Diorganisir Dan Dibayar Untuk Membela Kepentingan Elit Untuk Membela Politisi Untuk Membela Istana Sebenarnya Ketika Mereka Berbicara Dengan Dalil Freedom of Expression Dengan Dalil Partisipasi Politik Itu Tidak Ada Masalah Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Ketika Mereka Kemudian Diorganisir Dan Kemudian Dibayar Itu Berarti Dia Lawan Politik Bagi Masyarakat Sipil Dan Aktivis-aktivis Akar Rumput Yang Kemudian Mencoba Untuk Mengkritik Mencoba Untuk Mendesain Kebijakan Yang Lebih Progresif Misalnya Jadi Sebenarnya Ini Pertarungan Politik Sebenarnya Basri Dilihat Sebagai Lawan Politik Bukan Dilihat Dalam Kerangka Moralitas Bukan Dilihat Dalam Kerangka Orang Yang Mencari Pekerjaan Tapi Dilihat Dalam Kerangka Politik Dalam Kerangka Perebutan Pertarungan Memperbutkan Supremasi Rakyat Sebenarnya Jadi Ini yang Saya bilang Tadi Bahwa Memang Kita harus Masuk Dalam Pertarungan Ini Untuk Kemudian Kalau kita Memiliki Kemampuan Untuk Menulis Atau Berdiskusi Misalnya Kita Bisa Melakukan Kritik Kritik Terhadap Terhadap Pilihan Politik Yang Dilakukan Oleh Baser Yang Membelah Elit Karena Dibayar Nah Tetapi Ini Tentu Tidak Terkait Dengan Proposionalisme Proposionalisme Misalnya Lembaga Survei Lembaga Survei Dibayar Dibayar Oleh Partai Politik Misalnya Untuk Melakukan Survei Tetapi Surveinya Kemudian Dengan Metode Tertentu Dengan Sampling Yang Objektif Mereka Bisa Menghasilkan Hasil Survei Yang Positif Walaupun Ternyata Ada juga Yang mengkritik Bahwa Mereka Terkadang Kemudian Mendesain Surveinya Agar Sesuai Dengan Keinginan Orang Yang Membayar Disini Juga Kemudian Menjadi Bermasalah Tetapi Yang saya ingatakan Bahwa Ketika Dia dibayar Dia dibayar Untuk membela Kemudian Kepentingan Yang bersebranan Dengan Kepentingan Masyarakat Maka Saya rasa Memang Dia adalah Lawan Politik Lawan Politik Dari Kirasrut Dari Masyarakat Sipil Dari Dari Mahasiswa Sehingga Tidak Bisa Dipandang Dalam Kerangka Individual Dalam Kerangka Moral Dalam Dalam Dalil Freedom of Expression Atau Dalil Partisipasi Politik Perindividu Jadi Benar-benar Ini adalah Sebuah Radikalisasi Politik Alah Laklaw Dan Mubi Tadi Upaya Untuk Mencoba Untuk Menyadari Kondisi Politik Hari ini Yang Berbeda Dari Perspektif Dari Segi Pandangan Mungkin Mereka Memandang Dirinya Membela Putradisme Sedangkan Pada Garis Yang Berbeda Memandang Dirinya Membela Rakyat Atau Membela Kerasrut Atau Membela Korban-korban Dari Tambang Misalnya Mungkin Begitu Bung Yusuf Silahkan Ada tanggapan lain Silahkan Oke Begitu Mungkin dari Teman-teman Sebelum saya Lempar Pertanyaan lagi Ada yang Mau menanggapi Silahkan Mbak Yusuf Ada tanggapan Enggak Oh iya Bentar Tadi Saya Lanjutkan Bahwa Baser ini Tadi Komunikasi Fungsinya Memang Propaganda Lagitasi Propaganda Komunikasi Abu-Abu Memang Yang saya katakan Bahwa Media ini Berbeda Media ini Berbeda Di jaman Saya sebutkan Teori Media Media ini Berbeda Di jaman Tahun 30-an Ketika media Pertama kali Kemudian Mulai Mulai sedikit Berkembang Seperti radio Kemudian Tahun 40-an 50-an Dimana Radio Menjadi Dominan Kemudian Tahun 60-an 50-an 60-an 70-an Televisi Mulai ada Kemudian Di tahun 2000-an Itu kemudian Internet Mulai ada Jadi dulu Orang Membaca Koran Orang Kemudian Menonton TV Sejak Tahun 99 Kita Internet Ada Kemudian Mulai berkembang Di tahun 2048 Ketika Twitter Ada Youtube Ada Dan Facebook Ada Itu kemudian Media berpindah Dari Korporasi Menjadi Berbasis Citizen Yang berbasis Account Jadi Media itu Menjadi Bagian Daripada Masyarakat Jadi kalau Dalam Itu berkembang Dari Alat Kekuasaan Menjadi Alat Kepentingan Negara Atau Corong Daripada Negara Seperti Terjadi Dari Suharto Di mana TPRI Dan radio Menjadi Corong Daripada Regime Kemudian Pasca Jatuhnya Suharto Media Kemudian Mencoba Otonom Kemudian Seiring Dengan Marketisasi Seiring Dengan Pasar Pasar Yang makin Berkembang Media Swasta Kemudian Tumbuh Iklannya Kemudian Banyak Kalau di Amerika Misalnya Di Indonesia Juga Seperti itu Banyak Uang Yang Berputar Dari Dari Apa Banyak Uang Yang berputar Dari Iklan Politik Yang terjadi Selama Pemilu Katakanlah Indonesia Entah Berapa Triliun Kalau di Amerika Itu Data Terakhir Sampai 100 Triliun Hanya Untuk Hanya Untuk Anggaran Anggaran Periklanan Anggaran Iklan Politik Budget Politik Cek Halo Macet Mas Tovan Teman Teman-teman Suaranya Bisa Masuk Nggak Mungkin Terputus Gimana Terputus Kayaknya Terputus Ini Mas Tovan Mungkin Sambil Nunggu Mas Tovan Gabung Lagi Teman-teman Kalau Misal Ada pertanyaan Silahkan Langsung Angkat Tangan Atau Dipersiapkan Dari Sekarang Terputus Sambil Saya Menghubungi Mas Tovan Dulu Ya Terputus Terputus Kep Suka Kep Kep Terima kasih. Terima kasih. Kita sharing saja ya, kalau ada pandangan saya ingin mendengar bagaimana kita melihat Indonesia ini dan dari mana kemudian kita mencoba melihat membangunnya perlahan-lahan. Mungkin sebelum teman-teman mengutarakan pendapatnya masing-masing, bisa dilanjut tadi yang terputus. Oh ya, jadi dalam perspektif mengkomunikasi bahwa kondisi hari ini membuat kita begitu mudah mengakses media. Jadi media menjadi bagian daripada kehidupan politik kita. Jadi memang teoritisasi media yang paling mentahil adalah media itu menjadi bagian daripada kultur dan kehidupan politik kita. Jadi menjadi bagian daripada teater politik kita. Jadi orang kemudian memotret kebijakan-kebijakan politik elit dengan media hari ini. Orang kemudian membuat podcast-podcast dengan media hari ini. Orang kemudian menjual, berbisnis dengan media hari ini. Orang kemudian mencoba memberikan pandangan dengan media sosialnya. Jadi media hari ini telah menjadi bagian daripada kehidupan sosial politik kita. Mungkin itu yang ingin saya katakan. Sehingga Baser pun harus ditempatkan dalam konteks ini. Itu orang-orang yang kemudian memanfaatkan situasi di mana orang kemudian begitu dekat dengan media, terkoneksi dengan media, dan kemudian menjual idenya, mempengaruhi orang lain melalui koneksi medianya dengan orang lain. Misalnya saya, tentu saja, saya mengikuti perkembangan di media sosial. Saya mengikuti perkembangan pemikiran dari Denny Siregar. Saya mengikuti perkembangan pemikiran dari siapa? Guntur Romli misalnya. Saya mengikuti perkembangan pemikiran dari teman-teman yang aktifis-aktifis kiri misalnya. Saya mengikuti banyaknya. Kita bisa belajar di media sosial tentunya. Jadi media sosial benar-benar telah menjadi bagian daripada kehidupan politik kita. Puser, Baser mewampatkan ini. Mewampatkan momen-momen di mana kita begitu dekat dengan media sosial. Ini itu, Bung, Om Mulirator, Bung Iham. Oke, siap Mas. Pemahaman yang sangat jelas sekali dan juga luar biasa. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman. Ini dari Mas Anma Muniri sudah menangkat tangannya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Mas Anma. Silahkan Mas, saya persilahkan. Ya, terima kasih dari Pak Ilham. Di sini saya ingin bertanya mengenai Baser. Jadi, juga bisa membaca dari Bradshaw dan Howard mengenai global disinformation. Digunakan untuk perbaganda politik. Jadi, Baser itu digunakan sebagai suatu alat untuk memenangkan suatu sebuah pemimpin atau calon pemimpin. Kemudian, Mas Angga juga mengatakan bahwa kemenangan di Latram 2016 kemarin juga dibantu oleh Baser dengan mengangkat isu identitas. Jadi, yang saya tanyakan di sini bahwa sebelumnya saya juga pernah diajak oleh kawan saya untuk menjadi Baser. Jadi, ada dua paslon yang memiliki integritas masing-masing. Kemudian, bagaimana Facebook sebagai alat yang digunakan untuk memenangkan dari dua paslon. Kemudian, melebih-lebihkan dari kebijakan paslon ini. Kemudian, dari paslon ini yang notabene dari kelompok sini. Kemudian, paslon ini kelompok sini. Jadi, ini masuk dalam hal yang sangat mempengaruhi dan sangat hegemonik bagi masyarakat. Khususnya pengguna medsos. Kemudian, saya kaitkan dengan Abu Janda. Jadi, kemarin Abu Janda juga viral di media sosial mengenai Islam agama arogan. Jadi, ketika ada Baser yang pro dengan pemerintah yang sangat membuat kerancuan atau membuat suatu agama tertentu itu menjadi agaknya tersindir. Jadi, itu masih aman kalau kita bicara mengenai Baser pemerintah. Jadi, yang saya tanyakan, bagaimana untuk masyarakat agar tidak terhegemoni oleh Baser ini di media sosial? Karena saya lihat dari beberapa akun Facebook itu banyak sekali dari Baser-Baser. Seperti kemarin Basernya Jokowi, ada mahasiswa di mulut tentang RU KPK. Kemudian, Basernya malah menyalahkan teman-teman dari mahasiswa itu sendiri. Jadi, itu pertengahan dari saya. Bagaimana caranya supaya masyarakat tidak terhegemoni dari Baser ini? Terima kasih. Oke. Saya respon ya. Jadi, dalam diskusi yang dihadiri oleh Istana, Bung Padil Rahman, kemudian dari pihak pengguna media sosial Eko Kun tadi, dari RBH, Aspinawati, dan Bung Roki Gerung misalnya di Kompas TV setahun yang lalu, juga dibahas tentang ini. Baser yang kemudian berperan dalam setiap momen-momen politik. Memang ini yang sangat berat tentunya untuk mengontrol Baser. Karena mereka bergerak juga dengan kesadaran politik yang tinggi. Mereka adalah kalangan terpelajar dan mereka tahu undang-undang. Yang mereka akan menghindari misalnya jelatan-jelatan undang-undang IT. Mereka akan menghindari jelatan undang-undang pers misalnya, atau undang-undang penyiaran misalnya. Ini mereka orang-orang yang terdidik, para Baser ini. Sehingga mampu untuk melontarkan pemikiran-pemikiran di ruang publik. Yang sebenarnya tidak melanggar aturan maupun hukum. Bahkan mereka punya dalil yang sangat kuat. Yaitu dalil apa? Dalil minimalis daripada demokrasi itu sendiri yaitu freedom of expression. Jadi mereka bisa menyatakan apa-apa, menyatakan itu. Yang secara implisit membela kepentingan elite politik. Tetapi itu kan wilayah yang berada di luar daripada penglihatan kita di ruang publik. Bahwa mereka sudah dibayar, bahwa mereka ada transaksi, itu di luar. Itu tidak mungkin kita bisa deteksi. Sehingga Baser sekali lagi, dalam teori politik sebenarnya disebut sebagai patronasi, krentelisme sebenarnya. Jadi sebuah proses pertukaran politik, pertukaran resources untuk dukungan-dukungan politik tertentu kepada elite misalnya. Tapi ini tentu tidak bisa dideteksi. Sehingga yang saya katakan tadi, kita harus melihatnya dalam skema politik. Skema pertarungan politik. Bahwa ini terjadi hegemonic struggle. Terjadi sebuah pertarungan di ruang publik untuk memperbutkan makna terbaik dari politik. Jadi ketimbang kemudian meminta kepada pemerintah untuk menangkap Baser, itu saya rasa posisi yang paling lemah, paling rendah. Lebih baik kita melakukan sebuah konter politik di ruang publik, konter wacana di ruang publik, atau melakukan sebuah critical literacy. Jadi pembasisan yang kritis terhadap masyarakat, terhadap remaja, terhadap mahasiswa misalnya, terhadap poters misalnya, terhadap netizen misalnya, itu lebih bagus. Biarkan kemudian nanti ruang publik yang kemudian menilai. Karena Baser ini berlindung di bawah galil deliberatif demokrasi, dan juga berlindung di bawah galil radikal demokrasi. Jadi mereka setuju dengan pandangan-pandangan habirmasian, bahwa sebuah dialog-dialog itu bisa dimungkinkan dari perbedaan-perbedaan pendapat di ruang publik, yang mungkin nanti jika ada niat baik, kita bisa menemukan konsensus, atau malah konflik tak berujung di sensus dalam pandangan laklau moving misalnya. Jadi orang kemudian ada yang memilih menjadi tim sukses, yaitu adalah pilihan yang bersifatnya pribadi dan sangat politis. Itu bersifat strategi dan pilihan yang sangat personal tentunya. Orang bisa memilih untuk menjadi tim sukses, karena dia punya pandangan politik yang mungkin pragmatis. Orang kemudian bisa memilih untuk tidak mendukung elit, karena mungkin dia punya pandangan politik yang lebih progresif. Tetapi orang hanya bisa dikenakan hukum ketika dia melanggar undang-undang tentunya, melanggar aturan tentunya. Tetapi Baser ini sekali lagi, dia punya dalil dan mereka orang-orang terpelajar, sehingga harus diposisikan sebagai lawan politik. Jika Anda mungkin berbeda dari mereka. Tetapi kalau Anda studiakan mereka, Anda harus menjadi bagian dari mereka. Tetapi kita harus membaca sekali lagi. Membaca sekali lagi bagaimana tarik-menarik kekosaan di Indonesia ini, 20 tahun pasca 1998 misalnya, bagaimana dia terbentuk, bagaimana partai politik hari ini, mengapa melemah, mengapa KPK dilemahkan, mengapa bisnis media dan ekstraksi, bisnis Minerva itu dikosai oleh jaringan politik, mengapa komisaris semua dibagi-bagi ke jaringan politik tertentu. Ini sekali lagi persoalan yang tentunya sangat rumit. Mungkin ini tubung. Moderator, si kemarin moderator ya. Bisa kan kalau ada tanggapan? Ijin menanggapi, Mas Taufan. Terkait dengan pandangannya Bung Yusuf, dan juga Bung Anmata Di, dan juga pandangan bahwa Kayabazir itu kan seakan-akan mereka berlindung di dalam demokrasi deliberatif, di mana berbagai pandangan itu bisa dipertarungkan dalam ranah diskursus. Namun kan kemudian kita melihat keadanya apakah memang seimbang antara yang oposisi maupun penguasa. Di sini kita melihat adanya ketimbangan. Ketika kita melihat orang-orang yang anti ataupun yang kontra, tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan, itu mudah sekali untuk dijerat secara koersif ya. Ditekan. Seperti banyak juga dosen-dosen itu yang sebenarnya pro dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Namun seperti yang kita ketahui juga di waktu aksi-aksi di 2019 maupun di 2020 reformasi dekorupsi, ada upaya-upaya untuk menekan mahasiswa, menekan dosen-dosen yang menyuarakan pandangannya. Jadi ini ada repressive state apparatus ya ideologinya. Ada ideologi yang merepress kalangan-kalangan. Ini mungkin menjadi PR juga bagi kita dan juga bagaimana mengurai agar kalau mereka yang bazar pro terhadap kebijakan itu bisa leluasa, kenapa kita ataupun kawan-kawan yang mencoba untuk mengkritisi itu selalu berpikirnya untuk mengungkapkan saja itu harus berkali-kali untuk memikirkannya. Karena dampak yang akan terjadi itu luar biasa besar. Bisa jadi tidak dipakai kalau ASN ataupun pegawai di satu kampus ataupun di satu pemerintahan itu pasti akan dapat ada dampak-dampak yang akan dia peroleh. Sama juga yang terjadi di KPK hari ini, perubahan dari penyidik independen menjadi ASN itu kan ada dampak politisnya juga. Kalau dalam bahasanya Mas Yusuf kan kalau pejabat publik gitu ya, pejabat publik ataupun lain sebagainya itu harus dibedakan antara tugas administratifnya dengan politik dan lain sebagainya. Namun kan kenyataannya tidak. Itu hal seperti itu kayak nggak mungkin. Jadi pengalaman kemarin teman-teman di 2019, di 2020 itu kan takut untuk ditandai. Sebenarnya ingin menyuarakan aksi dan lain sebagainya. Namun takut ketika nanti dampaknya itu ditandai dan lain sebagainya. ataupun kemudian mengalami secara psikologis itu tidak bisa menyampaikan. Meskipun sepakat dengan aksi-aksi. Dan juga ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan ya. Menurut Mas Taufan sendiri, gerakan-gerakan tagar reformasi di korupsi dan lain sebagainya itu sudah sejauh apa? Apakah ia mampu menjadi sebuah gerakan oposisi yang ya karena kita tahu di parlemen ataupun di tingkat partai politik itu seakan-akan tidak ada oposisi yang kuat. Hanya ada segelintir partai yang juga cukup lemah. Bahkan oposisi ketika kita ngomong di Pilpres kemarin sekarang sudah menyatu, menjadi satu tubuh di dalam pemerintahan. Itu seperti apakah masa depan reformasi di korupsi, gerakan-gerakan yang berbasis di media sosial dan juga dalam wujud nyatanya gerakan ini. Tapi kan takut juga ketika bergerak, tiba-tiba banyak yang, bahkan di 2019 korban jiwanya juga ada dan juga yang digelandang tanpa adanya proses hukum yang memadai dan lain sebagainya itu juga ada. Ini posisi untuk menyeimbangkan kondisi ini mungkin seperti apa pandangan dari Mas Taufan ataupun dari kawan-kawan lainnya yang masih stay di room meeting kita. Mungkin gitu sih respon saya. Jadi tidak imbang antara, tentu ini kita mafum bersama. Jadi, saya respon dikit. Nah, jadi mengapa gerakan reformasi di korupsi itu kemudian membesar kemarin? Itu karena terjadi kegagalan kebijakan sebenarnya. Jadi terjadi kegagalan kebijakan ketika kita memandangnya dalam teoretisasi pendalaman demokrasi, karena kita menganggap pemilu telah diadakan berkali-kali, kemudian terjadi rotasi elit, kita berasumsi elit kemudian seiring dengan perjalanan waktu berganti, kemudian kebijakan itu kemudian makin reformis, semakin menguat, ternyata itu bertentangan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Yang dulunya tahun 2004 ke 2009, tahun 2009 ke 2014 ke 2019, KPK paling tidak masih bisa berperan dalam mengontrol korupsi para elit. walaupun kemudian perlahan-lahan dia kemudian diperlahan-lahan, kemudian KPK dilemahkan oleh elit politik sendiri dari dalam. Jadi publik melihat, masyarakat sipil melihat, aktivis anti korupsi melihat, mahasiswa melihat, akademisi melihat. proses itu proses di mana terjadi kegagalan kebijakan reformasi, the failure of reform policies, jadi kegagalan daripada kebijakan yang dianggap reformatif, itu terlihat nyata bagi beberapa kalangan, akademisi, aktivis, para guru, mahasiswa. Sehingga puncak daripada kekesalan itu adalah tahun 2019, di mana semua pihak mencoba untuk bangkit bersama untuk memberikan kritikan yang tajam kepada elit. Tetapi, ya tetapi, penyataannya, penyataannya, kritik itu kemudian, yang kemudian melibatkan banyak masa ini ternyata, tidak bisa ditangkap oleh, oleh rejim dengan baik. Ya, itu yang kemudian menandakan juga bahwa ternyata, ya, ternyata bahwa, memang bukan pendalaman demokrasi yang ada di Indonesia, yang ada memang terjadi, pendalaman oligarki, di mana kekuasaan-kekuasaan yang di atas itu, di DPR, di partai politik, di eksekutif, itu kemudian merasa terancam dengan kritikan-kritikan dalam bentuk gerakan masa itu. Jadi, bukan kemudian bisa menangkap inti daripada gerakan itu, yaitu perbaikan institusi, KPK, supermasi hukum misalnya, tapi malah menangkapnya sebagai sebuah ancaman besar dari gerakan masyarakat sipil. memang seperti yang Bung Susan katakan tadi itu sangat benar bahwa ada upaya-upaya untuk menjadikan media sosial sebagai ruang deliberasi. tetapi dalam kenyataannya para baser ini kemudian dalam skill analisis politik menengah, kita bisa melihat bahwa keberbiayaan-keberbiayaannya sangat jelas, dan sangat bertentangan dengan poin-poin kritikan daripada gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan-gerakan mahasiswa, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dalam bentuk gerakan reformasi di korupsi. jadi betul bahwa baser ini adalah orang-orang yang telah menengah terpelajar yang memilih untuk kemudian pada satu momen dia kemudian sangat halus bersetuju dengan pandangan-pandangan yang umum, pandangan-pandangan yang dari kalangan mahasiswa, masyarakat sipil misalnya, tapi pada sisi yang lain, pada momen yang lain, mereka kemudian banyak memiliki pemikiran yang bertentangan dengan kehendak gerakan masa, gerakan masyarakat sipil, gerakan populer. Mungkin ditubung, saya setuju dengan Anda bahwa baser ini sangat pintar untuk mengambil posisi dan memanfaatkan ruang publik deliberatif untuk kemudian memperbesar bergening mereka terhadap elit yang mereka bela. Jadi itu alat mereka untuk memperbesar bergening mereka terhadap elit dan juga menurut saya secara langsung adalah alat mereka masuk dalam percakapan demokrasi elektoral. banyak diantara yang baser ini adalah orang-orang yang kelihatannya secara potensial akan menjadi calon-calon legislatif, calon-calon komisioner dan seterusnya. saya akan yang lain yang ingin menanggapi. Calon komisaris juga, Mas. Ya, calon komisaris. Saya akan yang lain yang ingin menanggapi, saya sangat ingin mendengar paparan teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi lagi dari pemaparan Mas Taukan tadi. Mbak Fariha mungkin. Silahkan Mbak. Atau Mas Reza. Mas Rizky mungkin atau Mas Fendi. Mbak Fariha mungkin dari teman-teman sudah tidak ada tanggapan lagi, Mas Taukan. Oke. Ini gimana kalau kita sudahi saja. Tapi sebelumnya mungkin Mas Taukan mau closing statement untuk... Oke, closing statement saya ini, teman-teman. Pertama, menurut saya Indonesia masih panjang. Dan seiring dengan waktu, saya setuju dengan Thomas Piketty bahwa sejarah itu dibentuk oleh pertarungan keberpihakan dan upaya kita untuk mewujudkan keadilan di lokalitas-lokalitas kita masing-masing. Nah, sehingga membutuhkan banyak energi. Energi dari aktivis-aktivis, dari individu-individu. Nah, menurut saya ada nalar yang harus kita kembangkan dalam bentuk visual analysis. Pertama adalah eksistensialisme progresif. Eksistensialisme progresif ini maksud saya adalah secara individu kita adalah orang-orang yang selesai. Mungkin kita muda, tapi pikiran kita, sikap kita itu tidak jauh beda sama Boya Sapi, Imah Arief. Tidak jauh beda sama Caknur misalnya. Tidak jauh beda sama Tan Malaka. Itu yang saya maksud dengan eksistensialisme progresif. Anda selesai dengan diri Anda, dengan visi Anda, dengan pemikiran Anda, analisa Anda, untuk berpihak kemana. Yang kedua adalah perspektif nalar historis Indonesia. Kita tidak bisa kemudian menelan mentah-mentah buku dan teori apapun. Pada akhirnya kita harus kembali kepada konteks Indonesia kita. Bagaimana Indonesia ini lahir dan berkembang misalnya. Saya yang paling dekat yang bisa kita gambarkan dari Indonesia adalah saya menggunakan nalarnya Pramudianan Tertur dalam melihat Indonesia. Untuk melihat watak-watak manusia Indonesia. Seberapa kolonial dia sampai detik ini. Seberapa pejuang dia sampai detik ini untuk memubaskan rakyatnya dari ketiga rindasan. Nah, historis ini penting untuk membaca kotes Indonesia. Yang kira-kira di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, itulah tahap-tahap perjuangan kita melawan peminggiran, penindasan yang dilakukan oleh kolonial terhadap pribumi. Kondisi hari ini pun sama. Apakah kita masih berwatak kolonial atau kemudian menganggap masyarakat lain itu sebagai pribumi? Ketika kita menjadi elit, apakah kita mampu menjadi membuat sebuah kebijakan yang berkeadilan, membuat sebuah institusi yang demokratis, yang partisipatif. Ketika anda kemudian berada di atas. Yang ketiga adalah setelah berpikir secara nalai historis melihat Indonesia, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia kemudian merdeka di tahun 1945, kemudian dibawah Soekarno, dibawah kepemimpinan Soekarno yang bergaristik usteg, undang-undang, sosialis, demokrasi, ekonomi, politik. Dan kultur Indonesia misalnya, kemudian terjadi pergeseran politik adiran, kemudian dibawah Rizim Soeharto, komunisme diberantas, kemudian pasar masuk, militer menguat, yang kata Danya Dakyat, sebagai neopasisme, mengontrol mahasiswa, mengontrol masyarakat sipil, mengontrol partai politik. Kemudian terjadi reformasi 1998, jatuhnya Soeharto, karena krisis ekonomi, tekanan dari Amerika, kemudian gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, gerakan massa. Kemudian sampai terjadi hari ini, bagaimana hari ini terjadi 20 tahun pasar reformasi terjadi kegagalan kebijakan-kebijakan yang kita anggap reformis, pelemahan institusi politik yang kita anggap demokratis seperti KPK. Terjadi penguasaan dan monopoli elit dalam partai politik, penguasaan terhadap bisnis minerba, bisnis ekstraksi, kemudian penguasaan terhadap bisnis media. Lahirnya buser, ini yang harus kita pahami sebagai nalar historis melihat Indonesia. Yang terakhir adalah, bagaimana kita berpikir dalam konstruksi nalar ekonomi politik kolektivisme. Bahwa apa yang kita lihat hari ini harus benar-benar berkaitan dengan upaya kita untuk membangun kolektivisme, yaitu berpihak kepada demos. Politi yang kita bangun adalah berpihak kepada demos. Termasuk sikap kita kemudian di ruang publik berlawan dengan baser misalnya, yang memilih berpihak kepada elit, itu bagian daripada upaya kita kemudian membangun kolektivisme, berpihak kepada demos. Bahwa baser adalah orang-orang yang dibayar untuk berpihak kepada elit, yang kemudian sejauh ini 20 tahun pasca reformasi gagal membuat institusi dan kebijakan yang berkeadilan, ketimpangan ekonomi tetap masih membesar, pendidikan setor kesehatan masih terlihat terbengkalai. Yang kita ingin lakukan hari ini adalah bagaimana kita mendorong keberpihakan kita kepada demos, kepada rakyat, kepada masyarakat di sekitar kita, kepada rakyat Indonesia secara umum. Nah mungkin itu keberpihakan kita kepada rakyat, berbeda dengan keberpihakan para buser kepada. Mungkin itu, Bu Moderator, terima kasih telah bersama saya berdiskusi malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Taufan. Luar biasa sekali diskusi kita di malam hari ini. Ini juga termasuk belajaran bagi saya sendiri untuk lebih mengetahui bagaimana baser ini berjalan, dan juga kita sebagai masyarakat sipuditi harus bagaimana. Terima kasih sekali lagi Mas Taufan. Berarti saya edit ya. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih semuanya. Salam semuanya teman-teman saya ya. Oke Mas, salam. Salam, bungsul salam semua. Salam semuanya. Kawan-kawan semuanya, bumbung semuanya. Terima kasih.